Halo guys, jumpa lagi, back di mapping Miguwan untuk growth dan analisa posisi. So, seperti yang kita tahu, kita analisa minggu lalu dan yang dipost di Instagram, ini abaikan aja tulisan-tulisannya kalau bingung. Oke, kita lihat the bigger picture, di sini, ini untuk plan yang beris kan, ini plan yang beris. Kita ada di wave 3, wave 4, kemarin kita sell di wave 4, bagus, dan kita proses yang ini mau ke wave 5. Di wave bearish ini, harga harus at least setidaknya ke 1.637 atau lebih sebelum setelah bearish ini kelar, barulah kita continuation, harga emas bisa recover untuk yang ke atas. Tapi jangan lupa juga ada cycle bullish, cycle bullish di mana wave 4 secara super cycle sudah selesai. Lalu kita form, start bull awakens, kebangkitan dari bull, maybe untuk tahun-tahun mendatang. Nah, jika kita lihat, ini kita hide dulu. Nah, jika kita lihat, untuk yang bull, ini ada impulse dan ini looks like an ABC. Ini bisa jadi ABC, yang kemarin kita lihat. Jadi, makasih di-update di Instagram dan di mana-mana saya selalu bilang, untuk level ini adalah level yang crucial bagi 2 cycle, apalagi terutama untuk yang bear. Di sini saya untuk ngambil buy kemarin yang di harga wave 3 sub-wave, yang wave 3 yang sub-wave, artinya 3 of 3. Ini 3 of 3 dari 3 of 3. Alright, 3 of 3 ini. Saya sangat berhati-hati di sini, 3 of 3 dari 3 of 3 yang ini. Oke, dari wave 3 dari ketiga, dari ketiga, dari ketiga, dari ketiga. Oke, karena kenapa waktu kita mau sell di sini, saya umumkan di video-video saya itu dan di Instagram, plotnya harus paling kecil, karena ini di cycle bull adalah 1-2. Oke, kalau posisi 1-2, you can see, ABC, 1-2. Jadi, beberapa kita sudah keluar, kalau saya sendiri keluar di break-even, ada posisi log kecil, di 1-7-0-3. Dan di akun lain juga sudah clear posisinya, jadi tidak ada posisi yang serius. Nah, untuk next yang kita lihat, untuk next yang kita lihat untuk minggu depan, apa yang harus diperhatikan di sini? Oke, yang harus diperhatikan di sini adalah, saya nampil yang kecil, oke. Nah, 3, 3 ini keempat ini harusnya ABC, kan? Ini harusnya ABC, gitu. It has to be ABC. Tapi, saya lihat impulse gitu. Jadi, waktu dia naik kemarin, recovery kemarin, koreksi, itu juga sudah was-was gitu. Karena harusnya ini adalah ABC. Tapi, it looks like more location impulse. 1-2, 3-4-5. And, kalau mau dipaksakan cycle bearish, berarti next adalah konsolidasi besar, ada ABC turun, lalu another 5 bermain konsolidasi di sini, sebelum flashdown. Oke, flashdown ke bawah. Tapi, kalau kita lihat di sini, kalau next, kita lihat ini adalah, ini impulse dan ini adalah ABC nantinya. berarti besar kemungkinan 2 di sini, dan change sudah selesai. Oke. Dan, kita start to see a mini impulse bull. Kita lihat A, B, C ini A, lalu B and C, ABC 1, 2. Then, another 1 of 3, 2 of 3. And, maybe kita akan dengan senang hati menyambut, the bull awakens, untuk, harga emas, bisa recovery, untuk bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Oke, jadi, itu dua hal diperhatikan. Saya tidak trade hari Senin, jadi hari Senin, saya akan memantau, posisi itu. Jadi, saya mau lihat, apakah penurunan ini di hari Senin, kalau bisa terjadi, bagus, tapi hari Senin ini, kita ada, weekend, untuk US market. So, kita mungkin, saya expect market sangat sepi. Jadi, kalau kita bisa lihat penurunan ABC di sini, lalu kita nunggu lagi, ada 1 of 3 dan 2 of 3, dan kita akan side with the bull. Tapi, kalau kita melihat ini adalah another consolidation, ini adalah A, 5, B, 3, dan C, 5. Oke. And, kita bisa stay with the bear. Kita kira begitu saja, untuk analisa, emas minggu mendatang, dan ini untuk penampakannya, yang cycle bull, di sini. As you can see, alright, we have major super cycle 3, the fourth wave, ini adalah, crucial moment, untuk going up, from this way. Tapi, jika kita lihat, one more low, di cycle bear, maka kita akan, cuma punya 1 super cycle, dan itu membuat kita lebih gampang. Dan 1 super cycle lagi, saya expect price, to flash down, flash down, untuk area sini, dan sini, sebelum, kita form, a bull awakens. Kira-kira begitu saja. I'll see you Tuesday, karena mandi, saya nggak trading. Trade well, sampai jumpa. Bye-bye. selamat menikmati. Selamat menikmati.